Sejak pemberlakuan PPKM darurat di Pulau Bali, seluruh penumpang pesawat yang tiba di Bali harus menjalani tes swab PCR, sehingga antrian tak terhindarkan. Para penumpang juga harus bisa menunjukkan surat keterangan telah mendapatkan vaksin COVID-19 minimal dosis pertama. Penumpang pesawat yang baru tiba di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali harus menjalani tes swab PCR di terminal kedatangan. Tak hanya penumpang domestik, para penumpang warga asing juga diwajibkan menjalani tes swab PCR untuk memastikan mereka tak terpapar COVID-19. Sejak pemberlakuan PPKM darurat, pemeriksaan terhadap penumpang serta tes PCR menjadi syarat untuk masuk ke Pulau Bali. Akibat banyak penumpang yang harus melakukan tes swab PCR, antrian panjang terjadi di terminal kedatangan. Meski harus antri dan mengeluarkan biaya tambahan, para penumpang menyebut positif kebijakan tes swab PCR di Bandara. Sejumlah penumpang yang telah melakukan tes swab PCR, namun hasil tes tidak mencantumkan barcode, harus mengulang tes PCR di Bandara Ngurah Rai. Yang pertama berasal dari daerah yang belum memiliki PCR. Yang kedua, dia sudah memiliki PCR, tetapi belum barcode atau QR code. Untuk yang barcode ini wajib diulang lagi PCR-nya, Pak? Wajib diulang. Jadi yang untuk dua kasus ini, dua kondisi ini yang bersangkutan wajib PCR ulang di Bali. Selama pembelakangan PPKM diperketat, penumpang yang tiba di Bali harus memiliki surat bebas COVID-19 dengan hasil tes swab PCR. Selain itu, penumpang juga diwajibkan menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama. Dari Badung, Bali, Bagus Alid melaporkan.